selamat datang di channel DLK8000 kembali bersama Surya disini yes, hari ini video kita adalah akan men-unboxing ya sebuah ini ya, sebuah-sebuah tools ya yang digunakan untuk nge-vlog jadi kemarin saya sempat beli GoPro Hero 9 9 ya, cuman kayaknya masih kurang serak ini adalah temannya temannya apa itu, itu tahun sampai habis ya sebelum masuk ke video pertama, jangan lupa di subscribe channel saya DLK8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya plus, saya punya channel baru namanya Hotel Resto dan namanya udah ketahuan ya, mengulas tentang hotel dan restoran dan tempat-tempat hangout lainnya, sementarin masih di seputaran dan pasar Bali kalau udah rejeki, corona udah hilang mudah-mudahan bisa keluar negeri kalau sudah, mari kita masuk ke video pertama selamat menonton ya, balik lagi bersama saya Surya disini jadi seperti saya bilang di awal pembuka tadi barang, ya, ini untuk menganggapi GoPro Hero 9-nya ini barang saya beli dari eBay ya, lokasi sellernya itu ada di US United States, Amerika ya jadi kita langsung unboxing aja jadi sekedar informasi aja barang ini saya beli tanggal 28 Oktober Oktober tahun 2020 ya, itu jam 3 lebih 23 ya, gitu lah waktu di sono kayaknya ya terus, nyampe-nya nyampe-nya adalah 10 Desember tahun 2020 di kantor POS Indonesia karena gak ada yang terantar saya ambil aja langsung sendiri perjalanannya panjang banget ya, perjalanannya jadi dia masih singgah di nah, pokoknya panjang lah ini dah ini sejarah perjalanan dari barang ini ya kawan-kawan bisa lihat disini dari US aja dia masih belok dulu ke ke Jerman nih kalau gak salah gimana dia iya, udah belok ke Frankfurt Jerman dulu baru ke Indonesia beset, muternya jauh banget ya ini dah, kita langsung buka aja ya terlalu banyak baby bullnya jadi ini pengalaman berbelanja pertama di eBay ya pengalaman pertama di eBay terus sempat dan duduk juga karena barangnya lama banget lama banget gak nyampe-nyampe lama banget gak nyampe-nyampe tapi syukurnya syukurnya nyampe dan juga saya kaget begitu baru buka dosnya kok Philips lampu Philips tapi udah di lakban sama eBay juga waduh apa ntar isinya lampu ya ahaha ini dia barang utamanya dah kita singkirin dulu ini dia barang utamanya gila gak ada ini ya gak pake yang namanya kreseknya seperti ini gak ada pake bubble-bubblean segala macem ya cuma dilipet-lipet pake begini aja wis beres kebesaran plastiknya ini dia ada yang tau? ini dia media mode untuk GoPro Hero 9 jadi apakah media mode ini kawan-kawan yang sudah punya GoPro 9 atau GoPro Hero 8 gak tau ya gak usah yaudahlah kalau udah tau ini untuk kawan-kawan yang baru ini adalah untuk mic eksternal dari si GoPro Hero 9 sebenarnya internalnya udah cukup bagus cuman lebih bagus lagi lebih crispy lagi suaranya kalo pake eksternal nah mic eksternalnya ini udah ada nih kayak gini nih ya atau kalo mau dicantolin pake yang kayak ini nih kayak yang wireless ini tinggal jack di gas tengah juga bisa itu dia udah saya sempat pake nge-vlog juga tapi tanpa mic internal ya bunyinya nih seperti ini waktu saya nyoba test ride si Yamaha Aerox ini kayak gini bunyinya untuk dari posisi duduk jika dibandingkan dengan Aerox yang lama ya kebetulan sering juga pernah bawa Aerox yang lama menurut saya masih lebih sporty Aerox yang lama feelnya lebih berasa sportynya kalo ini masih berasa sporty tapi cuman dia lebih ke ditambah dengan lebih nyaman sekarang kita coba buka ya mana sih dia nih ya selesai kita lihat isinya seperti apa ya kosong jadi kalo ada kawan-kawan bertanya itu pun belum banyak yang jual jadi saya dapet masih harganya di atas rata-rata ya saya dapet 8,4 sekarang 7 juta aja udah dapet ya ini dia seperti biasa ada limited lifetime warranty biasa kitab sakti terus ada user guide media mode disini ya terus yang didapet dari sini adalah ini dia media mode itu sendiri nanti di cektein gitu ya ke GoPro Hero nya lalu disini dapet si cantolannya ini dia aduh susah banget ini si cantolannya satu sama si screw nya satu bautnya satu inilah ini ya satu oke apalagi isinya kayaknya gak ada udah coba sekarang kita pasang dia ke GoPro Hero 9 nya ya ini dia GoPro Hero 9 nya ya udah lama saya beli dan juga saya pake udah pake berenang udah di air laut udah di apa namanya di kolom berenang biasa udah lalu pake ngevlog juga udah terus alasan kenapa beli si GoPro Hero 9 nya adalah karena layar depannya ini ya jadi bisa ngevlog dengan melihat langsung tampilan dari depan ini sebelum GoPro Hero 9 itu gak ada soalnya jadi cuma marka-reka ini wajahnya kira-kira center atau ke kiri atau ke kanan ya itu gak ada yang tau nah karena sekarang sudah ada tampilan layar depannya makanya saya putuskan untuk saya beli ini dia ya oke sekarang kita coba dulu ya ini pertama-tama kita harus buka ini dulu si tempat baterainya ini ini rada-rada tricky ya rada-rada tricky karena ini harus ngelepas ini ini harus sampe lepas nih jujur agak serem juga sih katanya sih tinggal tarik aja katanya cuman tariknya ke arah mana ya ah yaudah oh oh tinggal tarik cukup biasa aja udah lepas tapi hati-hati si GoPro Hero 9 ini memang waterproof dengan cetatan dia harus tetap menggunakan si doornya yang ini ya kalau kawan-kawan pake si medium mode ini pake berenang ambiar nih GoPro Hero 9 tewas langsung ya ya yaudah sekarang coba kita masukkan ke rumahnya hmm bagaimana caranya ya nah ini ada pembukaannya disini sama seperti buka tadi Hero 9 ya jadi dia tarik sedikit agak keras emang sih wah nih jadi dia kayak masuk ke rumah gitu dia lalu tinggal dorong nih tinggal tinggal sorong mana dia hop oke udah sampai bentuk tinggal kunci ceklek udah tinggal pasang disini mana depan mana belakang ya salah oh ini dia oh ini dia ternyata ini tempat untuk mic belakangnya ini untuk mic depannya ya hop ini busanya agak kecoak sedikit untuk belakangnya ha cute jadinya ya si Hero 9 yang pake kayak gini oke ini dia sekarang coba kita umpamakan saja kalau si Hero 9 ini pake eh sebentar loh ini 3 di bawah belakang di door belakang ini ada rumahnya ya ini kita lihat ini yang paling bawah oh ini untuk jack 3,5 yang tengah itu untuk oh USB type-C nya dan yang paling atas adalah kita buka dulu aja yang paling atas itu adalah kita lihat HDMI kayaknya ya port HDMI oke sekarang kita coba aja umpamas aja ini kita pasang disini balik lagi HDMI gak dipakai USB gak dipakai kita buka untuk jack 3,5 aja ya mic mana mic nih enggak bisa aja kita taruh disini ya taruh disini ini masuk kesini larut 3,5 nya masuk kesini jadi dah untuk nge-vlog pengen tau suaranya seperti apa ini dia sekarang cek-cek ini dia suara dateng langsung dari si mic eksternalnya si media mode ya kayak gini suaranya kalau saya colok sekarang pakai ke mic eksternalnya seperti ini bunyinya tes-tes 1,2,3 nah seperti ini bunyinya saya sih gak tau bunyinya bagusnya dimana ya tapi kalau dari review-review yang saya lihat suaranya mepet-mepet sih suaranya ya sekarang tinggal kawan-kawan yang mana menurutkan kawan yang lebih bagus oke kita balik lagi ke kamera yang itu aja ya gak usah pakai gini yuk tadi saya sudah langsung saya kuter rekamannya disini ya ternyata ternyata oh ternyata hasil rekaman dari si mic eksternalnya bener jauh lebih bagus ya dia lebih keredang suaranya dibandingkan dengan mic eksternalnya dari si media mode ya jadi saya rasa mudah-mudahan tahun 2020 bisa kita sering kita bisa sering gunakan si ini ya si siapa namanya si hero 9 ini ya supaya bisa balik modal dapet juta 400 hitung-hitung ya harus balik modal lah ya dari si video aja oke dan ini adalah setup untuk nge-vlog ya ini udah ada mic eksternalnya udah ada media mode udah dicolok ke mic eksternal lalu udah pakai selfie stick juga walaupun punya bukan punya gopro ya dia punya at atanta kurang pakai punya atanta karena punyanya cuman itu ya jadi ini bisa ditekuk segala macem ya tinggal tarik udah deh udah selesai ya kurang lebih kayak begini tampilannya nanti kurang lebih kayak begini tampilannya oke saya rasa terima saya rasa demikian saja dulu video dari unboxing si media mode untuk GoPro GoPro Hero 9 Black ya terus unboxing udah terus kita tutorial masang ke GoPro Hero 9 nya juga udah ingat harus hati-hati ya terus kita nyoba mic nya si mic eksternal nya dari GoPro Hero 9 yang pakai media mode sudah hasilnya kurang bagus walaupun ya lebih bagus dibandingkan suara mic internal nya ya tapi masih kalah dibandingkan dengan mic eksternal yang pakai jack 3,5 terus sama settingan vlog nya juga sudah pakai si tongsis ini ya jadi semua udah jadi kawan-kawan yang pingin satu kamera untuk semua belilah GoPro Hero 9 mahalan dikit gak apa-apa tapi bisa pakai semuanya mau nyelam bisa mau berenang bisa mau mandi di sungai bisa mau dibawa mandi juga bisa terus dibawa naik motor bisa dibawa jalan-jalan tidak mencolok mata udah gampang kan satu kamera untuk semua terima kasih jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe channel saya Dekalaman Ribu kita ketemu lagi nanti di video mendatang terima kasih have a next day bye-bye gandungan kunci gandungan kunci yeah ternyata ada satu kelemahan dari si media mode ini ya menurut saya yakni mengeluarkan si pegangan si GoPro Hero 9 yang ada disini ya saya coba pakai kuku gak bisa kurang bisa ya pakai kunci kebesaran pakai gunting sama besarnya karena gak ada tusuk gigi jadi saya pakai tusukannya dari Dupai itu saya harus dicungkil ini kalau dia tahu caranya tolong kabarin dong gimana caranya ribet banget soalnya nih bisa airnya keluar tapi harus dicungkil airnya oh patah lagi baru bisa keluar sampai jumpa di video sampai jumpa di video sampai jumpa di video